Hotman Paris jawab permohonan tim Anies Baswedan dengan satu paragraf saja, lainnya ngoceh sana-sini. Assalamualaikum. Tribunwo.com, pengacara Hotman Paris Hutapea mengomentari isi permohonan dari tim hukum Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Diketahui, Hotman Paris adalah anggota tim hukum dari Paslon Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Hotman Paris turut hadir dalam pembacaan permohonan PHPU 01 di Sidang Perdana Mahkamah Konstitusi, Rabu, 27 Maret 2024. Ia termasuk dalam 14 pengacara Prabowo Gibran yang hadir dalam pembacaan permohonan tersebut. Setelah mendengarkan permohonan 01, Hotman Paris menyinggung jika hasilnya sangat mengambang. Pengacara nyentrik itu lalu menambahkan dengan siwar jika permohonan yang dibacakan oleh Ari Yusuf Amir dan Bambang Wijoyanto adalah ocehan. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas Bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang Bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai Bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf saja. Karena yang lainnya hanya ngocehan-ngocehan, ngocehan-ngocehan sana sini, ngocehan sana sini. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang. Karena kalau tidak sah KPK sudah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan Bansos. Jawabannya hanya satu. Bansos adalah sah. Dan oleh karenanya jawaban kamu, eh, permohonannya, ngoceh lagi, ngoceh-ngoceh dan cengeng. Diberitakan sebelumnya, dari pihak terkait yakni Prabowo Gibran, hadir sebanyak 14 pengacara yang akan membela kubu 02. Diketuai oleh Yusril Iza Mahendra, berikut daftar pengacara Paslon 02. 1. Yusril Iza Mahendra 2. Oto Hasibuan 3. Fahri Bahmid 4. Maulana Bungaran 5. Poce Kaligis 6. Hotman Paris 7. Zulkarnain Aziz 8. Trensin Eustasia 9. Rifai Kusumanegara 10. Nicolai Aprilindo 11. Nurul Firdausi 12. Rehan Budiana 13. Sordame Purba 14. Yakub Putra Hasibuan Dikutip dari situs MK, berdasarkan jadwal yang dibagikan di laman resmi MK, sidang pemeriksaan pendahuluan PHPU Presiden 2024 terbagi dalam dua sesi. Masing-masing pemohon, akan diberikan kuota 12 kursi dan ditambah 2 kursi apabila calon presiden dan wakil presiden, prinsipal pemohon, hadir di persidangan. MK telah mempersiapkan personel keamanan di ruang sidang maupun di sekitar gedung MK. Titik-titik pengamanan juga telah dilakukan, termasuk di ruang sidang pengamanan secara tertutup. Sementara di luar gedung MK ada kepolisian. Dalam kesempatan berbeda, Kapolres Jakarta Pusat Kombespol, Susatio Chondro Purnomo mengatakan bahwa kepolisian akan menurunkan 400 personel untuk pengamanan di sekitar gedung MK.